Intro Shalom semuanya Martin Sunade disini Kita ketemu lagi di message of the day Seperti biasa lu mesti follow instagram gue Karena message yang diambil hari ini itu di instagram gue This is the word Oke jangan sampai kita sibuk membangun gedung gereja Tapi kita lupa membangun manusia di dalamnya Ulang sekali lagi ya Jangan sampai kita sibuk membangun banyak gereja Tetapi kita lupa membangun manusia di dalamnya Kitab Matius 16 ayat 18 ngomong begini Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku, akunya besar berarti Tuhan akan mendirikan jemaatku Jemaatku artinya apa sudah-sudah jemaatnya Tuhan Dan alam maut tidak akan menguasainya Dengar baik Kata gereja pertama kali disebutkan dalam Injil Matius itu pasal 16 Kata jemaat dalam ayat 18 Yang ada dalam bahasa Inggris adalah church Diterjemahkan dari bahasa Yunani Which is ecclesia Yang artinya panggilan keluar Jadi arti gereja tidak berhubungan dengan bangunan Tetapi orangnya Gereja adalah orang-orang yang percaya Dan mengakui Yesus sebagai Mesias Yang dipanggil keluar dari dunia oleh Tuhan Tetapi memang mereka perlu tempat untuk sama-sama bersekutu Which is gereja Dengar baik Jangan sampai kita fokus bangun doang Sampai kita gak memperlengkapi Tidak membekali setiap orang-orang yang dalamnya Karena gereja bisa hancur Gedung gereja bisa kebakar Tetapi manusia di dalamnya akan stand still Akan terus selalu ada So hari ini gereja Tuhan Yuk fokus memperlengkapi jemaatmu Jangan cuma fokus bangun gedung gerejanya Gak salah bangun gedung gereja Tetapi tetap fokus membangun di dalamnya Karena itulah tujuan gereja Supaya bisa menjadi berkat Bagi setiap orang yang ada di dalamnya Heaven This is the message for today I hope God bless by the message God bless you